Oke, jadi teman-teman, saya coba sekalian mengenalkan teknik untuk Facebook, mode dari Facebook, ya. Ini gini, teman-teman, biasanya kalau kita jadi HRD, ketika kita melihat suatu permasalahan yang terjadi pada karyawan, entah perlaku apapun, mungkin juga di alami sama teman-teman juga di kantor ya, kadang-kadang kita lagi kerja, kadang juga lagi males, kadang kita juga nggak semangat, kadang ya macem-macem lah problem-problem. Nah, kalau dari teorinya Westbrook, itu ada enam aspek yang bisa digunakan untuk melihat penyebab dari perlaku-perlaku karyawan di suatu perusahaan, teman-teman. Jadi, dan biasanya poin-poin inilah, atau biasanya aspek-aspek inilah yang jadi pertimbangan buat teman-teman untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Ya, artinya gini sih, teman-teman, enam aspek inilah yang bisa memengaruhi kita sebagai karyawan untuk bisa memaksimalkan kinerja kita. Karena, dan sekali lagi ini beda-beda perusahaan, beda masalah ya, kita nggak bisa menyamakan perusahaan A punya masalah di gaji, walaupun sama-sama perusahaannya sama bidangnya. Tapi di perusahaan yang lain, belum tentu yang jadi masalah juga gaji. Makanya ketika teman-teman nanti melakukan diagnosis, cari yang memang paling kuat. Faktor yang paling kuat yang mana? Antara tujuan, struktur, hubungan antar karyawan, gaji, gabung pimpinan, instruksi pimpinan dan sebagainya, atau dari fasilitas, ya, handphone mekanisme. Itu dilihat yang paling, tentara yang mana. Oke, misalnya, tematnya Mbak Komsatun, yang jadi subjek siapa ya Mbak? Boleh tahu? Iya Pak, Mas Gilbert. Mas Gilbert ada nggak di sini? Sepertinya... Ada Mas Gilbert. Sepertinya belum, Mbak. Nggak ada. Tempatnya Mbak Tati siapa ya yang jadi subjek? Atau satu kelompok sama Mbak Komsatun? Beda-beda kelompok, Mbak. Mbak Tati di sini? Mbak Tati? Iya Pak. Mbak yang jadi subjek siapa? Mbak Fauzia. Mbak Fauzia. Ada nggak Mbak Fauzia di sini? Atau gini deh, coba teman-teman yang masuk di Zoom ini, yang merasa dirinya jadi subjek, siapa? Boleh deh, salah satu jadi contoh. Ada. Tania, Pak. Mbak siapa? Tania? Iya Pak. Oke, Mbak Tania salam kenal ya. Mbak Tania kerja di mana? Kalau belum tahu. Di ini Pak, perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan gitu Pak. Skincare. Oke, skincare. Di Jogja ya? Di Jogja Pak. Oke, Mbak Tania di bagian apa sekarang kerjanya? Ini sih Pak, FOMO. Pernovis ya? Di asisten. Di apa, Mbak? Asistenin dokter sekali. Oh, asisten dokter. Iya. Oke. Oke. Jadi kan basicnya apa Mbak dulu sebelum kuliah di sini? SMA atau pernah kuliah sebelum? Iya, SMA. SMA kecantikan. Oh, ada ya? Oke, oke. Oke, Mbak Tania. Saya boleh ya, setiap banyak tanya tentang diri Anda di perusahaan ya? Pak. Oke, Mbak Tania udah berapa lama di perusahaan, di tempat sekarang kerjanya? Dari Januari berarti... Januari, Februari, Maret. Berarti baru tahun ini? Pak. Januari kapan, Mbak? Januari 2020, Pak. Iya, berarti kan tahun ini tahun jaringan? Baru masuk. Iya, tahun ini. Iya, iya, Pak. Oke, berarti sudah berapa nih? 8 bulan lah ya, kurang lebih ya, Mbak Tania ya? Iya, 9 bulan. Iya, 9 bulan. Oke, ini nggak apa-apa ya. Kita sambil cerita ya, Mbak Tania ya, sebagai contoh buat yang lain juga ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Tania selama ini, selama 9 bulan kerja, ada nggak hal-hal yang membuat Anda nggak nyaman dalam bekerja, Mbak? Ada, Pak. Ada. Apa contohnya? Contohnya, double job itu, Pak. Oh, double job. Oke. Lebih ke struktur ya, berarti ya? Iya, betul. Oke, apalagi Mbak, kira-kira? Bosnya itu mudian gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa bersikap profesional. Jadi kalau di luar, karena bos itu langsung ke kami, maksudnya nggak ada atan setelah bos, terus ada supervisor, dan lain-lain. Jadi itu... Langsung terus ke bawah ya? Iya, Pak. Kayak supervisor ya? Oke. Betul. Bosmu cewek ya, Mbak? Apa, Pak? Bosmu cewek ya, Mbak-anak? Iya. Oke, double job, pimpinan, ada lagi, Mbak Tania? Itu aja sih, Pak. Kalau nggak ada, Pak. Itu yang paling menonjol gitu, yang bikin nyaman. Karena nanti ketika si bos ini tidak bagus itu, untuk beberapa, sering sih, Pak, ngomongnya itu lebih kekasar gitu loh. Jadi yang bikin nggak nyaman itu di situ. Oke. Nah, kita ambil contoh Mbak Tania ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan suatu kasus organisasi, berarti apa yang dialami oleh Mbak Tania, itu juga dialami oleh beberapa karyawan yang lain, teman-teman. Karena kalau misalnya yang mengalami hanya Mbak Tania saja, nanti jatuhnya intervensinya intervensi individu. Misalnya katakanlah gini, Mbak Tania mengeluhkan bahwa, oh, pimpinan seperti ini. Dia kemudian, dia nggak memberikan instruksi dengan baik dan sebagainya. Nah, coba teman-teman, ini bagian di kelompoknya Mbak Tania ya. Mbak Tania juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari teman-teman Anda ya. Apakah hal yang Anda alami, itu juga dialami oleh beberapa teman Anda yang lain. Artinya, karena cakupannya organisasi, bahwa apa yang dialami oleh satu subjek, satu karyawan, itu juga dialami oleh beberapa karyawan yang lain. Itu yang jadi fokus kita di intervensi organisasi. Kalau misalnya itu hanya dialami oleh Mbak Tania saja, ini berarti kan persepsinya Mbak Tania saja. Wah, double job nih, kerjaanku banyak banget. Capek nih. Oke, double jobnya kak gimana Mbak Tania? Boleh cerita nggak? Iya, jadi kan sebenarnya basicnya saya kan masuknya ke asisten dokter, Pak. Nah, karena banyak sekali karyawan yang nggak betah, otomatis kan keluar masuk tuh, Pak. Nah, dalam pas kekosongan, ya pas kekosongan itu jadinya kan otomatis saya ngerjain front office juga, sekaligus asisten dokter juga gitu loh, Pak. Oh, oke, oke. Iya. Kalau secara target gimana pekerjaannya? Selesai nggak? Kalau secara target, otomatis terbengkalai sih, Pak. Karena fokusnya saya kan seharusnya di... Oke. Jadinya ada yang kurang-kurang gitu loh. Oke. Satu perusahaan, berapa orang karyawan, Pak? Satu perusahaan seharusnya tiga, Pak. Tapi ini kemarin ada yang... Tiga? Sekarang saya cuma berdua, ya. Oh, masih skala kecil ya berarti ya? Sekala kecil, Pak. Tapi sebenarnya dulunya itu punya karyawan cukup banyak, Pak. Ada lumayan sih, Pak. Tapi ya itu, Pak, perkaranya karena keluar masuk itu gitu loh, Pak. Oke. Jadi, teman-teman, biasanya kalau untuk perusahaan yang jumlah karyawannya nggak terlalu banyak, itu malah mudah buat kita, teman-teman. Karena biasanya kalau untuk mencoba untuk melakukan assessment dan kita coba untuk mencari kasus yang lain karyawan, itu kan jadi makan waktu ya. Dan biasanya kalau untuk semakin kecil sebuah perusahaan, memang semakin mudah untuk melakukan assessment. Karena kita nggak perlu nyebar skala, nggak perlu nyebar questioner, kita pakai wawancara udah cukup bisa sebenarnya. Karena kalau kita bicara soal assessment, kan nggak cuma pakai wawancara, bisa pakai skala atau questioner sebenarnya. Tapi nanti menyesuaikan saja, teman-teman. Jadi, karena juga itu prosesnya masih belajar. Nah, kita ambil contoh tempat yang Mbak Tania tadi. Bahwa suatu permasalahan di organisasi, itu bisa muncul dari permasalahan yang dialami oleh suatu karyawan. apakah itu berdampak sampai seluruhan ke perusahaan atau hanya dialami oleh karyawan itu saja. Jadi, kita bisa melihat permasalahan di suatu perusahaan, itu bisa dari hal yang umum dulu masuk ke hal yang khusus atau dari hal khusus dulu baru masuk ke hal yang umum. Misalnya begini, terkait dengan perusahaan Mbak Tania, tentang kosmetik tadi misalnya. Nah, kita lihat omsetnya gimana, targetnya bagaimana, kemudian apakah sejauh ini sudah sesuai dengan tujuh perusahaan atau belum? Outputnya, kita bilang seperti itu. Kalau misalnya memang belum mencapai target atau mengalami penurunan offset, turnover tinggi, dan sebagainya, itu baru kita terus-terus lebih dalam ke dalam karyawannya. Tapi juga bisa juga dimulai dari kondisi si karyawan, Mbak Tania misalnya. Oh, double job nih misalnya. Oh, bosnya nggak enak nih misalnya. Nah, ada nggak dampaknya, dampak dari apa yang dikeluhkan oleh Mbak Tania tadi berhadap kondisi secara umum perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you Mbak Tania. Ada lagi, teman-teman, yang mau ditanyakan? Saya lebih senang tatap muka ya, kalau ngomong kayak gini, karena bisa lebih tukar pikiran, diskusi. Tahun lalu, sempat ngajar juga sama kelas karyawan 2016. Ya, lebih enak tatap muka, karena mungkin lebih nyambung ya. Ini juga beberapa suka, ya hampir semuanya kan udah kerja. Lebih tahu pengalaman dan kondisi masing-masing seperti itu. Oke, Monggo, ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu? Pak. Monggo, Mas Dimas. Ya Pak, kan subjekku ini di bidang yang lebih besar ya Pak, perusahaan besar ya Pak. Ya. Berarti kita, permasalahannya mungkin lebih ke divisinya aja atau gimana ya Pak, untuk memperkempit gitu. Karena kan divisinya banyak banget tuh. Mungkin kita lebih ke divisinya apa, subjeknya aja gitu. Kayak tadi Mas, kita bisa mulai dari secara umumnya dulu, atau ke khusus karyawannya dulu. Misalnya apa Mas, perusahaannya? Perusahaan apa nih? Perkerjaan di bidang apa? Ini tuh jadi seperti retail ya Pak? Retail ya? Ya, semacam Alphamart, Hidomart, dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya untuk organisasi, kita bisa melihat outputnya dulu Mas, tercapai atau enggak. Misalnya perusahaan retail. Perusahaan retail itu kan nggak jauh-jauh dari soal omset ya Mas. Omset, target penjualan, terus turnover karyawan, kemudian kalau mungkin teman-teman tahu istilah nota barang hilang. Jadi biasanya kalau Anda kerja di retail, di perusahaan apotek dan sebagainya, itu kan kalau misalnya perhitungan barang nggak sama dengan perhitungan uang, itu kan suruh ganti ya karyawannya ya, duitnya. Nah, itu kediaan juga. Jadi, kalau untuk retail itu nggak jauh-jauh soal omset, target, ya. Kemudian, biasanya kalau untuk retail, setahu saya, setahu saya hitungkan omsetnya itu perhari, Mas. Jadi nggak perbulan, nggak perminggu, tapi perhari. Itu biasanya ada grafik yang menurun atau enggak. Karena kalau untuk intervensi organisasi, itu cakupannya semua organisasi, Mas. Jadi nggak perkelompok, nggak perindividu. itu intervensi kelompok, itu intervensi kelompok, nanti jatuh-jatuhnya. Misalnya hanya bagian finance, hanya bagian HRD, hanya bagian marketing, hanya bagian apa, GA misalnya. Nah, itu jatuhnya intervensi kelompok. Masalah kelompok. Jadi, nanti secanda ewe, Mas, istilahnya sedapatnya aja, karena memang untuk proses penampukan asesmen organisasi, itu kan memang waktunya sangat panjang, ya, Mas, di stasi yang sebenarnya. Karena nanti cakupannya masih belajar, masih selalu belajar, ya paling nggak, dua, tiga subjek pun nggak masalah. Kalau misalnya katakanlah subjek Anda, kerja di retail, nah, coba kira-kira sejauh ini pandangan si subjek Anda bagaimana kondisi perusahaannya. Itu tadi ya, bisa bermula dari kondisi umum dulu, terkait dengan omset, target perusahaan, atau bisa bermula dari si tadi, karyawannya tadi. Ya, baru dikembangkan secara umum. Atau dari yang hal umum dulu, baru ke khusus. Nanti tinggal lihat, ya, pakai khususnya wisper tadi, Mas. Lebih kemana ketika omset turun, ketika turnover tinggi, apa sih yang membuatkan turnover tinggi pada karyawan? Wah, bosnya galak. Wah, gajinya kecil. Wah, ini fasilitas perusahaannya jelek misalnya. Bisa macam-macam. Ya, tergantung. Gitu, Mas Dimas. Terima kasih, Pak. Siap. Monggo, ada lagi teman-teman? Pak, ini ceritanya. Jih. Ini mewakili kelompok. Ini kan subjeknya kan Mas Gilbert. Ya. Ini nanti itu yang dijadikan subjek itu apakah sebagai karyawannya atau pemiliknya. Soalnya, ini kan nanti Mas Gilbert itu kan bosnya. Oh, dia bosnya. Jadi, dia pemiliknya. Ya, gak apa-apa. Kita real aja. Real sesuai dengan kenyataan aja, Mbak. Kalau misalnya si subjek sebagai front office, ya ush dia sebagai front office. Mas Gilbert sebagai seorang manager, owner, ya ush, bagi owner-nya seperti apa? Oh, begitu. Malah lebih enak dong. Karena kita akan tahu banyak perusahaan. Di bidang apa nih Mas Gilbert usahanya? Ini di coffee shop. Nah, cocok loh. Gampang itu. Bicara omset, ya. Bicara target, ya. Tingkat akupansi, orang datang ke cafe, banyak tuh, Mbak. Biasanya kan punya target ataupun usaha, kan. Iya. Bicara ini nggak masalah ya, Mbak. Nggak masalah, Mbak. Bicara ini subjeknya harus karyawan. Tidak, tidak harus. Kalau dia bos, ya malah nggak apa-apa. Karena kan mewakili perusahaan. Jadi, subjek masing-masing kelompok itu mewakili perusahaannya. Jadi, mewakili perusahaan yang dia kerja di situ. Meskipun kita nggak secara menuruh melakukan assessment-nya. Karena kalau misalnya kita, sebenarnya kalau kita melakukan assessment secara baik, itu kan semakin banyak karyawannya, itu kan pakai prisioner, pakai skala. Nah, prisionernya, skalanya, itu acuanya adalah masalah umumnya seperti apa. Dan pembuatan item-nya, itu didasarkan pada tadi, six box yang tadi saya sampaikan tadi. Ini biasanya kalau untuk konsultan, kita sebagai seorang konsultan HRT diminta tolong untuk melakukan assessment, itu panjang waktunya, itu bisa enam bulan. Ya, tergantung sih, tergantung permasalahannya seperti apa. Ini kita melihat permasalahan dari sudut pandang SDM-nya ya. Kita nggak membicarakan soal marketing, tidak. Membicarakan soal modal, nggak bicara soal fasilitas, kita lebih bicara soal SDM-nya. kayak misalnya kata-kata, kalau Mas Gribert, kok omset-nya turun, kenapa? Yang modal-nya nggak ada. Itu bukan ranah kita. Jadi, ranah kita adalah di bagian SDM-nya. Begitu, teman-teman. Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan dulu. Nanti coba saya sambil pandu lagi di WA terkait dengan format laporannya. Untuk laporan dikumpulkan pas UAS, kemudian besok UTS-nya tetap ada tertulis. UTS-nya saya harapkan teman-teman benar-benar memahami konteks pekerjaannya karena nanti akan banyak berhubungan dengan teknis pekerjaan masing-masing kelompok seperti apa. Jadi, saya harap kontribusi semua kita kelompok ditunjukkan. Dan UAS besok tidak ada ujian tertulis, jadi hanya mengumpulkan laporannya saja. Cuma nanti kita agendakan setiap pertemuan setelah UTS, nanti masing-masing kelompok kita zoom-zuman dengan saya. Nanti untuk hasilnya nanti saya rekam, saya upload di YouTube, kemudian saya share ke teman-teman yang lain. Jadi, bisa disaksikan proses diskusinya. Ini bagi teman-teman yang sekarang posisinya P3, besok mau seripsi, juga bisa menjadi memberikan gambaran juga memberikan gambaran terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa muncul di kalangan karyawan. Ada lagi teman-teman monggo bagi yang mau ditanyakan? Ini mohon maaf, kita zoom-nya selasa malam, karena kemarin saya ada acara, makanya saya gendakan luar waktu kuliah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti coba teman-teman di portal e-learning di forum, masing-masing kelompok bisa menuliskan per case-to-case-nya dulu ya, seperti apa. Anda cerita aja, nggak apa-apa di situ, cerita dengan bahasa yang tidak bagus, nggak apa-apa. Sudah sejauh mana, kemudian misalnya sudah menentukan subjek, bisa diceritakan juga, si subjek ini di mana kerjanya, di bidang apa, kalau misalnya sudah punya gambaran masalah awal, juga nggak apa-apa. Nanti coba saya bacanya, saya rekap, nanti kayak saya kasih feedback untuk di pertanyaan selanjutnya. Mungkin begitu ya, teman-teman ya, sebentar ya, nanti misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup, jadi monggo, nanti terbuka saja, bagi siapapun yang masih belum terlalu paham, bisa buka di grup. Oke, mungkin gitu dulu aja teman-teman, ya, terima kasih atas atensinya, ya, semoga tetap sehat, ya, tetap semangat, ya, ini bagi yang sekarang masih bekerja, terus semangat menikmati proses, ya, teman-teman. Oke, gitu aja, terima kasih semuanya, ya, thank you, selamat malam. Terima kasih ya, teman-teman, saya izin live, matern one semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.